Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa hari kedua pasca diresmikan LRT Jabodebek dipadati oleh masyarakat yang antusias mencoba moda transportasi baru Jakarta. Iya, warga pun mengaku cukup puas karena perjalanan dengan LRT lebih cepat dibandingkan transportasi umum lainnya. Setelah diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo Senin kemarin, LRT Jabodebek resmi beroperasi untuk umum. Sejumlah masyarakat pun terlihat antusias untuk mencoba transportasi baru di Jakarta ini. Beberapa warga yang sudah mencoba LRT merasa cukup puas. Menurut mereka, tarif yang murah dan waktu perjalanan yang cepat dibanding transportasi lain menjadi keunggulan LRT. Rasanya nyaman gitu, dan ternyata cukup ramai ya gitu. Nggak disangka-sangka aja gitu, kirain kayak MRT kan gitu agak lengang, tapi ternyata cukup ramai. Tapi tetap nyaman gitu, dan kurang lebih sih kalau dihitung tadi kayaknya sekitar 45 menit ya. Tadi Rp5.000 masih promo ya, karena masih promo. Tapi kalau misalnya masih juga masih akan naik LRT ya? Benar-benar masih ya, tapi kita harapkan sih untuk masyarakat umum ya. Untuk mencoba LRT masyarakat hanya perlu membayar tarif yang cukup murah, yaitu Rp5.000 per 1 km perjalanan. Tarif ini berlaku selama masa promo hingga 30 September 2023. Dari Jakarta, Giselianurama, Sadusanto, INews melaporkan.